Partai Kebangkitan Bank membahas kemungkinan berkoalisi dengan PDI Perjuangan dengan memasangkan Kiai Marzuki Mustamar dengan kader PDI Perjuangan Tri Risma hari ini di Pilgub Jawa Timur 2024 mendatang. PKB menargetkan pembahasan dengan PDIP bisa dituntaskan pada bulan Agustus ini. Ketua DPP PKB Ahmad Iman Sukri menyatakan jika pihaknya memang berkomunikasi dengan PDI Perjuangan. Kedua partai sebenarnya sudah memiliki nama yang akan diusung di Pilgub Jawa Timur dan menyatakan baik PDIP dan PKB masih melihat elektabilitas dari masing-masing kandidat. Ahmad Iman Sukri pun tak menepis terkait usulan duet Kiai Marzuki Mustamar dengan kader PDIP yang juga Menteri Sosial Tri Risma hari ini di Pilgub Jawa Timur. Namun PKB dan PDI Perjuangan masih menghitung kekuatan keduanya untuk melawan petahana Kofifa Indar Parawansa dan Emil Dardak. PKB pun meyakini tidak akan ada kotak kosong di Pilgub Jawa Timur. Pembahasan siapa kandidat yang akan diusung di Pilgub Jawa Timur mendatang bakal makin cepat menjelang pendaftaran calon kepala daerah di akhir bulan Agustus ini. Oke oke aja ya. Bu Risma wakili PDI, Maksudnya mau pilih PKB. Coba kita hitung kekuatannya yang dua terhati. Kita melawan petahana tentu, Maksudnya milai jual ya. Agar pertarungannya bisa dikenangkan. Ini ingat besarnya kualiasi petahana ini, nanti di akhir itu PKB itu membuka peluang untuk ikut merapat atau tidak memberi? Atau tetap? Sejauh ini sih semangatnya tetap ya. Tetap. Karena PKB pemenang di situ, 27 kursi bisa mengusung sendiri sebenarnya. PDIP juara dua di situ. Jadi sejauh ini sih kita akan mencawatkan hadap kantor segeri. Kita mencawatkan baru-baru PDIP.